Mengundang Rusia di acara G20 di Bali nanti pada November 2022 oleh pihak Indonesia, ternyata membuat Amerika muring-muring marah terhadap Indonesia dan mengancam memboykot G20. Langkah Indonesia ini langkah strategiskah atau langkah blunder? Pentingkah Pak Jokowi sampai harus datang ke Amerika dalam lobby politik ASEAN Amerika kemarin juga melobby untuk G20? Atau sampai-sampai juga harus datang ke markas Elon Musk? Kita akan bahas lebih mendalam tentang keputusan tersebut. Narasi kali ini didukung oleh Millionaire Race.com Millionaire Race adalah sebuah paket liburan kekinian berhadiah ratusan juta rupiah bagi para peserta yang menjalankan tantangan-tantangan yang diberikan. Millionaire Race.com adalah satu-satunya dan pertama yang mengemas traveling dengan experience vacation, education, tantangan budaya, dan trivia treasure hunt mencari harta karun. Semua event dirancang khusus untuk Anda mendapatkan pengalaman maksimum untuk terkenang selamanya. Pada bulan Juni 2022 ini, Millionaire Race adalah Explore Bromo, Batu Malang. Kita kembali ke topik pembicaraan tentang G20. Diawali dengan sebuah fakta tentang perang di Ukraina. Dimana Eropa dan Amerika ternyata yang membiayai perang Rusia tersebut. Sungguh, Amerika, NATO, dan sekutu adalah negara yang membiayai perang di Ukraina. Pengusaha raksasa penghasil mesin perang Amerika dan Eropa mendapatkan untung besar karena perang ini. Walaupun 40 juta penduduk Ukraina menderita dan negara sekitaran Ukraina Barat menderita karena menerima pengungsi dan wilayahnya dipakai untuk jalur senjata masuk ke Ukraina. Apa mereka para pengusaha mesin perang itu tidak peduli dengan korban perang di Ukraina? Jawabannya, tidak. Di sisi pengusaha alat perang dapat dipastikan mereka tidak ingin perang berhenti. Kalau secara negara, negara Eropa dan NATO lain lagi sikap negaranya. Secara kampanye pejabat dan sebuah negara harus terlihat mulia dengan seakan minta perang dihentikan dan mengancam memiskinkan Rusia. Di mana Eropa dan Amerika menyatakan memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia. Mereka memerintahkan pihak swasta keluar dari Rusia. Tidak berdagang dengan Rusia dan memerintahkan negara-negara sekutu menjalankan sanksi ekonomi juga kepada Rusia. Namun, pemerintah Amerika, negara-negara Eropa tetap membeli minyak bumi dan gas dari Rusia. Ya, itu sisi munafiknya mereka. Mereka bisa melarang India, melarang Tiongkok untuk tidak membeli minyak bumi dari Rusia. Namun, mereka sendiri masih membeli produk Rusia tersebut. Asli munafik Amerika dan sekutu itu. Kemudian, apa yang India lakukan misalnya? Naikkan jari tengahnya ke Amerika dan tetap membeli minyak dari Rusia. Begitu juga Tiongkok. India sejak perang Ukraina meningkatkan pembelian minyaknya dari Rusia hingga 40 juta barel. Sementara, Eropa Barat membeli 20 miliar barel dari Rusia. Catat ya, India 40 juta barel selama perang hampir 80 hari Rusia-Ukraina. Sementara, Eropa sekutu membeli 20 miliar barel. 500 kali lebih banyak dari India. Eropa sekutu membeli minyak Rusianya. Nilai itu kurang lebih 20 bilion dolar setiap bulannya oleh pihak Barat selama 3 bulan ini. Eropa, Amerika sekali lagi tetap membeli minyak Rusia. Presiden Uni Eropa mengatakan kemudian, kalau benar-benar ingin menyudahi perang di Ukraina, hentikan semua pembelian minyak bumi dan gas Rusia oleh dunia. Rusia akan tidak punya dana lagi untuk menjalankan perangnya. Namun ternyata tidak mudah hal ini dilakukan. Saat ini, terjadi pembicaraan tingkat tinggi di Brussel baru-baru ini. Bahwa dalam 6 bulan ke depan, Uni Eropa berencana menghentikan pembelian minyak Rusia 100%. Yang pastinya, hal ini kalau benar dijalankan akan membuat Rusia kering. Rencana tersebut akan dijalankan setelah G20 bulan November, yaitu di bulan Desember 2022 ini. Bayangkan, nunggu 6 bulan lagi. Jangan-jangan 6 bulan dari sekarang, rakyat Ukraina sudah nggak tinggal di Ukraina lagi. Sudah pindah dan Ukraina lantak sudah. Lalu terjadi perdebatan karena Desember masuk musim dingin. Eropa memerlukan gas dan minyak Rusia. Sebaiknya digeser tambah 3-6 bulan lagi, alias 9-12 bulan dari sekarang. Rencana pembelokade 100% minyak gas Rusia. Kemudian negara seperti Hungaria, melalui Perdana Menterinya Viktor Orban, malah teriak. Minta waktu lebih dari 24 bulan lagi dari sekarang, agar bisa menyiapkan infrastruktur minyak bumi dari tempat lain. Yang membuat harga naik 50% lebih mahal dari minyak dan gas Rusia. Minyak dan gas Rusia memakai pipa jalur distribusinya. Kalau sumber lain pakai kapal FSRU misalnya, atau tanker, yang mereka tidak punya pelabuhannya. Di mana mereka menyiapkan silo tanki dan jalur distribusi baru, atau menggunakan batu bara. Membangkit listrik tenaga batu bara, coal power plant. Tidak mudah dan tidak cepat penyediaannya. Menjalankan perintah Uni Eropa untuk akhir tahun ini menyetop minyak dan gas dari Rusia ke Hungaria. Bagi Hungaria, sama saja menjatuhkan bom nuklir di Hungaria. Hungaria tidak bersedia. Slovakia ternyata sejalan dengan Hungaria. Tidak mengikuti saran Uni Eropa untuk akhir tahun 2022 ini men-stop minyak dan gas Rusia. Kenapa Hungaria dan Slovakia tidak setuju dan tetap akan membeli minyak dan gas Rusia? Karena masalah geografi. Hungaria dan Slovakia adalah landlock country. Landlock country adalah negara yang tidak punya laut, tidak punya seaport, tidak punya pelabuhan laut. Jadi Uni Eropa kalau mau menjalankan larangan membeli minyak Rusia anggotanya akan mengalami painful decoupling. Satu lagi masalahnya, ada dua negara yang main mata dengan NATO untuk mereka diterima menjadi anggota NATO. Yaitu Sweden dan Finlandia. Di mana Amerika sangat mendukung keduanya untuk segera bergabung agar memberi tekanan politik ke Rusia. Di sisi Sweden dan Finlandia ada rasa takut diserang Rusia sebelum aplikasi lamaran mereka dikirim ke NATO. Dan ini memang pernyataan propaganda dari Rusia akan menyerang semua negara baru yang menjadi anggota NATO karena mengancam keamanan negara Rusia. NATO adalah nation threat-nya bagi Rusia. Jadi kembali ke pertanyaan di awal tentang marahnya Amerika kepada Indonesia karena mengundang Rusia di G20 November 2022. Haruslah dilawan karena benar apa yang Indonesia lakukan tersebut yaitu mengundang semua anggota G20 tanpa pengecuali. Amerika marah sama Indonesia melarang semua negara membeli produk Rusia tapi mereka sendiri masih membeli minyak Rusia. Kalau negara lain nggak boleh dilarang-larang. Kalau sendirinya apa-apa boleh. Itulah Amerika yang double standard. Terus Indonesia harus takut gitu? Jangan. Lawan. Tunjukkan kepemimpinan dunia Indonesia itu cinta damai. Tunjukkan Indonesia punya sikap. Kurang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!